Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan telah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan penistaan agama. Hal itu tak lepas dari penggunaan akronim, AMIN, di Pilpres 2024 kali ini. Pelapornya adalah Forum Aktivis Da'wah Kampus Indonesia. Koordinator Forum Aktivis Da'wah Kampus Indonesia, Umar Segala mengatakan, penggunaan akronim AMIN tersebut, diduga sudah memenuhi unsur penistaan agama. Padahal, akronim AMIN itu digunakan koalisi perubahan untuk mengkampanikan kandidatnya Anies, Muhaimin, AMIN. Jelas bahwa dijelaskan dalam hadis bahwasannya penggunaan kata AMIN ini adalah penggunaan kata suci, penggunaan harapan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, ujarnya. Akronim AMIN Amin aja dulu. Amin, 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 amin. Amin. Ya, saya juga bingung mau nanggapin ini. Ya, memang Anies, Muhaimin, kalau disingkat, tidak AMIN. Memang, memang patahnya juga. Bukan yang buat Tuhan. Kemudian, yang kedua, saya tahu dan saya yakin kepolisian akan merespon laporan itu dengan konfesional. Dengan mengedepankan atal sehat. Dan mengedepankan prinsip-prinsip penegangan hukum yang siapa saja berhak untuk melaporkan. Jadi, kita hormati. Di sisi lain, kami juga hormati. Polisian pasti akan memproses laporan yang memang sahih masuk di akal. Saya agak kesulitan memasukkan dalam akal. Nggak masuk akal. Tapi ya, gimana gitu. Kan hatinya untuk lapor. Ya, memang. Dan terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.